Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Sabtu 10 Desember 2022 2 Tawarih 23 ayat 11 Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Bila kekuasaan yang menjadi tujuan utama seseorang maka kejahatan menjadi hal yang legal dilakukan. Banyak orang saat ini demi mempertahankan kekuasaannya dia rela mengorbankan orang lain bahkan sampai melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Perlu kita sadari bahwa kekuasaan selalu mengandung godaan penyalahgunaan kuasa demi kepentingan diri dan menindas kebenaran. Karena itu setiap orang perlu menundukkan dirinya pada otoritas kebenaran Tuhan agar segala tindak tanduknya dapat dikekang. Dengan demikian setiap penyelewengan kekuasaan akan langsung ditegur dan dikoreksi. Hukum Tuhan diberikan untuk menata kehidupan umatnya agar berlangsung secara teratur dan beradab. Kasih kepada Allah dan sesama adalah pemenuhan dari segala hukum. Kasih yang berkorban adalah teladan yang menghentikan siklus balas dendam. Jika Anda saat ini menaruh dendam dan kepahitan kepada orang lain berilah pengampunan dan kobarkan kasih baginya. Belajarlah hidup damai dengan semua orang agar nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mampukan kami untuk mengubarkan kasih dan mau mengampuni orang lain yang berbuat jahat kepada kami sehingga kami dapat menerapkan hukum kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Amin.